Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mama Sayang Talenta Sebelum kita membahas tutorial membuat bantal cantik ini Tolong di-scribe ya teman-teman and share Ini teman-teman bantal lama yang sudah Aduh sudah peot ya teman-teman Warna pun sudah seperti pulau seribu Dicuci pun tidak bisa kembali warna putihnya teman-teman Terus sudah kayak kosong gitu Kalau ada tamu rasanya malu deh teman-teman Ya kita akan merubah gimana caranya Biar bantal ini menjadi bantal yang cantik Kita memerlukan bahan teman-teman Bahan ukuran yang kita perlukan sebenarnya adalah 50x50 lebar Panjangnya 125 teman-teman Ini bahan felbo Bahan felbo ini biasanya digunakan untuk boneka Karena dia lembut sekali teman-teman Dan ada bulu-bulu tipis Dan kita memerlukan gunting untuk memotong Dan alat potong benang teman-teman Ini supaya gampang kita motongnya di benang ini Buat menjelujur Dan ini jarum teman-teman Jarum panjang ini adalah jarum karung Tapi kita gunakan buat masang kancing Oh iya teman-teman ada 2 kancing lagi Kancing hias yang mama beli Satunya 5000 lupa ya Untuk di video ini Ini jarum emas ya teman-teman Karena jarum emas ini lebih tajam Metaren ini untuk mengukur Kita mengukur 50 lebarnya Dan panjangnya 125 Jadi bahan ini bisa untuk menjadi 2 bantal Teman-teman Harganya itu 30 ribu Kalau kita bagi 2 Berarti kan 15 ribu ya teman-teman Dan Kancingnya itu 2 biji Satunya 5 ribu Berarti 10 ribu Ditambah Bahan 15 ribu Berarti harganya Kita Menodal kita 25 ribu ya teman-teman Nah setelah kita ukur Kita gunting Pastikan yang kita gunting Itu pas ditandain Dan ini kita jahit Kita gabungkan Jangan lupa tinggalkan sedikit sisa Untuk memasukin dekronnya Dan kita balikkan Kemudian kita jelujur Teman-teman Kita jelujur ya Nah ini saya mulai mau jelujur Ini jelujurnya yang besar-besar aja teman-teman Kita ambil 1 cm 1 cm ya 1 cm masukin jarum 1 cm masukin jarum Bisa aja sih teman-teman Kalau menjelujur pakai mesin Tapi hasilnya rapat Dan sulit untuk kita membuat Lipatan-lipatan hiasnya nanti Dan juga dia tidak mau menutup biasanya teman-teman Jadi lebih baik Dijelujur dengan Tangan aja ya teman-teman Dan hasilnya lebih bagus Kalau kita agak besar-besar Semakin besar sih Semakin bagus sebenarnya Tapi dengan Sama rata ya teman-teman Jangan tidak sama rata Nanti hasilnya Kayak tidak estetik Jadi kita jelujur ini Sampai ketemu Benang yang pertama ya teman-teman Kemudian kita tarik Saya tarik ini ya teman-teman Makanya benangnya harus dobel-dobel ya Harus dobel benangnya Kemudian kita ratakan ya Ini yang lipatan-lipatnya tadi Kita samakan sejajar Yang masuk keluarkan Kalau yang keluar kita masukkan ya Ratain sejajar ya teman-teman Kemudian kita matikan Jadi benang tadi kita matikan ya teman-teman Supaya posisinya tidak bergerak Nah ini sekarang sudah rapat ya teman-teman Misalkan rapat dulu Rapat ini terus dimatikan Kita matikan teman-teman ya Dan kita ikat keliling ya teman-teman Kita ikat yang kencang ya Makanya benangnya harus dobel-dobel ya Yang kuat Kemudian ini saya langsung sengkatin aja Dijahit ya Sisa julujurannya tadi Sambungkan satu sama lain Supaya nanti bila kita balikan Dia tidak ikut keluar ya teman-teman Dikat yang kencang ya teman-teman Pakai tenaga dikit lah Ini supaya tidak berodol ya Kalau kurang kuat Dia bisa berodol Jadi harus ikat yang kencang Kemudian kita matikan ya teman-teman Kita matikan dengan benang yang tadi Ini saya sudah mendapat dua sisi Dan kemudian kita balikan Kita balikan Kita lihat hasilnya ya teman-teman Sudah diikat seperti ini teman-teman Tapi sebelumnya sudah diikat Dijahit lagi ya Di dalam Nanti di luarnya juga dijahit lagi teman Dijulujur juga Supaya dia takut kalau lepas ya Karena ini bantal harus kuat Nah ini hasilnya teman-teman Tinggal kita mengisi dekronnya Sekarang kita isi dekron yang Sisa bantal yang tadi Yang sudah tidak terpakai Yang sudah kotor Kita ambil dekronnya Karena dekronnya masih bagus Dan sambil di Dikembang-kembangkan ya Dekronnya yang masih Meringkel-ringkel ya teman-teman ya Dikembang-kembangkan Biar agak mekar gitu Supaya kembali Karena dia sudah mulai Meringkel Sudah mulai Memisahkan diri Dan kita usahakan Ditekan-tekan ya teman Kalau yang kosong Kita Tekan dorong ya Dekronnya Mana yang lebih banyak Kita tarik Kalau yang lebih keras Kita tarik-tarik Dekronnya Kita pisah-pisahkan Supaya dia merata Dan kelihatan Lebih rapi Nah kemudian Kita ratain ya Teman-teman ya Kemudian di atas ini Jangan lupa Nanti juga kita jahit Yang pusara-pusara depan ini Nah pusara di atas Maupun di bawah Kita jahit ya Kita satukan Ketemukan antara Antara lipatan lain Kelipatan yang lainnya Dua-tiga lipatan Kita matikan Tiap dua-tiga lipatan Kita matikan Supaya kuat ya teman-teman Karena bantal ini Kita bisa sender Bisa ketidur Buat kepala kita Dia pasti banyak Tertekan-tekan Kalau tidak kuat Nanti dia brodol ya Teman-teman ya Nah kemudian Ini juga tempat pintu Masuknya Dekron Kita Tutup ya Kita jahit Jujur aja Jahitnya Sambil Benangnya Jangan kelihatan Dari luar ya teman Jelujur Jelujur dalam ya Kalau jelujur dalam Nanti dikelah tarik Kita gak ngeliatin Sisa benangnya lagi Yang kita lihat Hanya rapat aja Ya Yang rapi ya teman-teman Pelan-pelan aja Pasti berhasil Ada kemauan Pasti ada jalan ya Teman-teman ya Yang belum like And subscribe Silahkan Disubscribe ya teman-teman Dan share ya Supaya video ini Bisa dilihat Teman kita yang lain Dan ilmunya bisa Bermanfaat Dan kita bisa Mendapat amal jari ya Dan Kita teruskan Jelujurnya ya teman-teman Jelujurnya Terus sampai akhir ya Kemudian di ujungnya Nanti kita matikan Kita matikan ya Di ujungnya ini terakhirnya Supaya Dia lebih kuat Dia tidak lepas Kalau teman-teman Mau lebih Rapat juga Jelujurnya boleh ya Tapi ini Dia tidak Merlukan Terlalu ini sih Karena dia lembut Apalagi digunakan Buat Dekron Dia Dia ngikut ya Kain ini Bahan felbo ini Dia ngikut aja gitu Karena dia agak elastis Dan sangat lembut Setelah jahitannya Sudah kuat dan rapi Teman-teman Sekarang saatnya Kita memasang Kancing hias ya Teman-teman Ini kita menggunakan Jarum yang besar tadi Jarum karung Tapi benangnya Double ya teman-teman Bisa 4 lapis ya Supaya kuat Karena ini Bakal ditarik-tarik Jadi sebelumnya Kita matikan dulu ya Di ujung Ujung pusara Dan kemudian Kita masukin dalam Kancing Dan ditusuk Ketengah-tengah pusara Hingga tembus Kepusara bagian bawah Nah ini Kancingnya Saya tekankan Kesini Dan kemudian Masuk ke bagian bawah Ya teman-teman Dan dimatikan lagi ya Teman-teman Supaya dia tidak bergerak Karena ini rawan Kalau kita tarik sedikit Terlepas Dia langsung Ketarik Usahakan kita tarik Ya teman-teman Dan bila perlu Kancing bagian bawahnya Kita Tekan dengan sesuatu Bagian bawah Ditekan dengan sesuatu Dan di atas Kita tekan ke bawah Supaya dia bisa Lebih celong ya Teman-teman ya Pusaranya bisa Celong Dan sampai masuk Biar kelihatan masuk Supaya Bantannya lebih cantik Dan estetik Yang kencang ya Kita tekan Yang kencang Benar-benar nih teman Supaya Kuat ya Maksimal yang kita bisa Sebelum kita Gerakan Kalau asanya sudah Mentok Langsung diputar Di balik kancingnya Teman-teman Diputar ya Supaya Posisi benangnya Tidak bergerak lagi Kemudian kita matikan ya Teman-teman Kita jahit Di balik kancing ya Jangan terlihat Jahitannya ya Kita jahit Di balik kancingnya Dan kita matikan Dan ya Supaya Ini kuat ya teman-teman Bisa dimatikan Dua kali ya Teman-teman Supaya kuat Jangan sampai nanti Ketarik Oh ya ada tip dari saya Teman-teman Teman-teman juga bisa Sebelum kasih decron Dipasang kancing hiasnya Dulu ya Atas bawah Langsung ketemu Kemudian baru isi decron Itu juga bisa ya teman-teman Tapi untuk pemula Ya seperti ini aja Kalau teman-teman Kalau teman-teman sudah pintar Bisa seperti itu Ini hasilnya cantik ya teman-teman Bagus Rapi Dan kelihatan elegan Ya ini hasilnya teman-teman Kelihatan cantik Dan elegan Dengan modal Rp25.000 Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Jangan lupa Share kepada teman-teman kita yang lain Semoga ilmunya bisa bermanfaat Buat teman-teman kita yang lain Terima kasih Setelah memperhatikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih